Halo, Pemirsa Dr. Pemirsa Halo, 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 Pemirsa Jadi kita di antretiga ini ada dental, ada juga embroidery Wah menarik banget nih Berarti Kalaya itu bukan hanya menyediakan treatment untuk muka, nails Tapi juga disini ada untuk gigi dan juga ada untuk embroidery Eyebrow embroidery sama lip embroidery Nah ini menarik banget sih buat para perempuan gitu ya Jadi kalau misalnya pengen ke, pengen tampil lebih cantik langsung aja ke Kalaya Langsung ke Kalaya One Stop Beauty Center biar lupa Nanti kamu akan kasih lihat untuk dok ini Oke penasaran banget nih mbak saya mengenai Kalaya, boleh dok? Kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi? Boleh, boleh, boleh Boleh baru Let's go Pembersihan karang gigi Lalu ada yang namanya kita polishing, dental floss Lalu ada pembersihan lidah Dan terakhir saya melakukan massage di bagian rahang Jadi memang yang kita butuhkan dari Modspa ini tuh sebenernya Untuk relaksasi si rahang ini Biasanya pasien pertama kali datang dari embroidery biasanya ada rasa takut Dia ada rasa takut, terus dia ada kecemasan pokoknya Nah kita juga pengen yang bikin namanya pasien itu relax Nggak ada rasa takut sama sekali Terus kita bikin gigi juga lebih bersih Dan yang terakhir kita melakukan massage Massage itu untuk yang biasanya kita lakukan karena kan pasien melakukan aktiviti pada saat makan, Pada saat mengunyah, bicara Dan pasti rahangnya suka capek kan Dan mereka pada saat kita pembersihan karang gigi mau nggak mau mereka harus buka mulut Nah buka mulut pasti rasa tegang, terus rasa capek Jadi memang perlu di massage Oke, nah dok Pentingnya menjaga kasetan gigi dan mulut itu apa sih dok? Jadi gini Kita itu kadang-kadang kita selalu bilang ke pasien bahwa Kenapa sih kalau misalnya udah tergi kayak 4 sampai 6 bulan sekali? Nah biasanya Kalau udah dibersihin nih Pulang kan terasa bersih banget Jadi pada saat udah kayak mau ke 4 bulan Pasien pasti udah merasa kayak gigi kok kurang bersih Ada pasti ada bau mulut Terus ada kotoran-kotoran yang nyelip di mulut Karena pasien tuh kadang-kadang nggak aware sama kebersihan gigi sendiri gitu Mereka suka lupa bukan hanya Sampai jumpa Kee akan memberi banyak sekali serat-serat otot baru yang fungsinya untuk memperbaiki fondasi tubuh kita jadi dengan serat otot yang banyak dan volume masih yang bertambah itu akan memperbaiki dan membuat tulang kita jauh lebih sehat sehingga tulang akan jadi lebih terjaga dan fondasi tubuh akan jauh lebih sehat dan kuat Oke dok kalau misalnya nih adianjurkan berapa bulan kali sih dok untuk melakukan treatment ini nah ini disarankan seperti kita pergi ke gymnya seminggu itu dua kali dengan jeda 2x24 jam seperti yang disarankan memang untuk satu paket kita akan melihat hasil yang signifikan itu 4-6 kali treatment biasanya jadi rata-rata pasien disini dengan 4-6 kali treatment hasilnya sudah cukup puas Oh ya ini juga setara dengan 20 ribu kali sit-ups dan 20 ribu kali squat jadi kita nggak perlu capek-capek untuk benar-benar mengaktifkan otot perut kita dan bokong kita cukup dengan kita tiduran terlentang mesin akan membuat yang namanya supra maksimal contraction atau yang biasa kita lakukan di gym itu sebetulnya kontraksi yang normal berbeda dengan embodi dia itu merangsang otak kita untuk mengaktifkan ototnya itu 100% untuk kontraksi makanya kita sebut supra maksimal contraction jadi hasilnya akan jauh lebih cepat dan signifikan dibandingkan kita pergi ke gym nah ini juga bisa buat pasien-pasien dengan kasus diastasis rekti jadi buat ibu-ibu yang habis melahirkan biasanya memang otot perutnya jadi karena hamil besar jadi otot perutnya itu jadi seperti pecah ya Nah dengan memperbaiki otot yang di perut ini dia jadi lebih ada perbaikan biasanya memang buat pasien-pasien untuk yang mau instan biasanya sih operasi tapi kalau tidak mau operasi tadi kan aku udah diajak klinik tur nih ya Mbak ya nah selain klinik ini mengusung konsep yang berbeda dengan klinik lain pastikan punya cerita dibalik itu gitu loh Mbak betul mungkin Mbak Sindi bisa cerita Mbak Nida dibagikan kepada teman-teman dokter Tok boleh dong Mbak dijelasin mengenai Kalea oke Kalea sendiri itu berdiri udah empat tahun yang lalu oke jadi kita sudah empat tahun selama ini dan mengusung konsep itu di one stop beauty center sebenarnya jadi kita tuh banyak banget treatment disini dari ada nails treatment ada estetik treatment ada dental ada juga embroidery jadi semua sebenarnya yang kita yang pengen dipengenin sama cewek atau cowok yang mau kelihatan oke itu semua ada di klinik ini gitu loh pada dasarnya seperti itu jadi dari Kalea sendiri sangat mementingkan banget bahwa keluar dari sini tuh udah cantik ya udah glowing atau udah 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 perfect gitu loh gitu sih oke jadi memang Kalea ini mengusung all-in gitu ya Mbak jadi kan biasanya kalau misalnya kita ke klinik gitu ya Mbak biasanya kalau misalnya ada yang ya udah kliniknya hanya menyediakan estetiknya aja gitu tapi disini tuh udah ada perawatan untuk nail terus ada perawatan untuk estetiknya juga ditambah juga ada perawatan untuk gigi gitu ya Mbak ya nah ini kalau Kalea hanya ada di cabang Dharma Wangsa Jakarta Selatan atau gimana Mbak? hanya ada disini untuk sementara ini jadi hanya ada di Dharma Wangsa aja untuk sementara ini tapi ya itu tadi kita pengen tuh semua orang mengenal Kalea dengan dengan kemampuannya Kalea jadi bukan untuk nails pun bukan hanya sebenarnya ujung-ujung cuma nails treatment nail art aja gitu tapi sebenarnya ada yang namanya pedicure which is itu untuk kesehatan kaki kita juga manikure ada kesehatan tangan juga gitu loh why not after that terus kita bisa treatment juga di estetik gitu loh jadi di estetik pun kita ada face treatment body treatment untuk slimming and everything dentalnya juga jangan lupa jadi memang kalau misalnya nih Mbak kayak aku misalnya ngajak keluarga gitu ya jadi bukan cuman kayak misalnya orang tuanya nunggu di lobi gitu misalnya aku perawatan tapi bisa juga nih aku sekalian aja lah gitu ngajak mah Pak misalnya kayak gitu treatment deh treatment misalnya untuk muka atau misalnya untuk gigi gitu karena kan ya kapan lagi gitu kita menemukan klinik yang memang mengusung all in gitu ya Mbak ya jadi sangat praktis nih sekali jalan langsung semuanya beres luar 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 langsung glowing luar luar langsung bersih seperti itu ya Mbak apalagi sekarang kan Jakarta macet banget kan kemana Mbak ya betul jadi kalau mau dari satu tempat ke tempat lain it takes time gitu loh that's why di kalian semuanya ada sih oke seberapa penting merawat kulit menurut anda? merawat kulit menurut saya sangat penting dengan adanya saat ini iklim sangat panas kalau misalnya di rumah mungkin ada beberapa untuk membersih muka, skincare, ataupun untuk pelindung matahari baik itu pelindung debu yang juga diperlukan untuk perawatan kulit menurut saya butuh mungkin 3 bulan ataupun paling lama 6 bulan sekali itu menurut saya dan itu untuk penampilan kali ya itu menurut saya kenapa kulit harus dirawat? karena penting banget itu khususnya buat kerja itu kan kita harus mencerahkan kulit terus mau ketemu klien kayak gitu kan wajah kan harus bersih terus harus penting sih buat jaga perawatan itu sedangkan saya juga sering perawatan sih itu nomor 1 wajah berapa biaya yang kamu keluarkan untuk perawatan kulit? sekitar 2 jutaan sih kalau aku sebenernya soalnya kan kadang suka kalap ya gitu sih kalau aku berapa bulan sekali anda pergi ke klinik? oh gak pernah kita coba biasa aja lah gak usah ke klinik-klinik gitu kan karena ribet ya ribet dengan pakai skincare gitu ribet gitu cukup sebut muka aja halo dok gimana kabarnya dok? alhamdulillah baik alhamdulillah ya dok ya dok cuaca akhir-akhir ini kan sangat ekstrim banget ya dok ya yang sangat dirasakan oleh warga Indonesia nah kesehatan kulit kerap kali terabaikan jadi gampang kusam jerawatan dan timbul binting-binting halus sehingga kerutan nah kalau udah kayak gini pasti nih ya kita harus punya tameng harus punya senjata untuk mengatasinya nah gimana sih dok cara mengatasi ciri-ciri kulit untuk cuaca yang sangat ekstrim seperti ini dok? nah memang kan sebetulnya kan kita tubuh kita ini yang terbesar adalah kulit ya ya betul organ terbesar dan dia kalau interaksi dengan dunia luar yang langsung terpapar itu ya adalah kulit kita nah otomatis kita harus juga memperkuat kulit dan tubuh kita dengan cara apa ya itu pola hidup sehat dari makanan minuman yang bergizi terus juga olahraga yang teratur istirahat yang cukup dan jangan lupa jangan stres selain itu dari empat hal ini faktor yang terpenting supaya kita gak gampang terbakar atau sunburn ya biasanya hidrasi kita harus cukup ya jadi otomatis kita harus minum air putih sebanyak 2-3 liter per hari jadi terhindar dari dehidrasi nah kalau udah terjadi dehidrasi ini semua dalam tubuh kita pasti akan ada gangguan termasuk si kulit ya nah kulit jadi lebih kering jerawatan sensitif ya kan jadi merah nah gampang merah yang nantinya malahan jadinya kepikmentasi lah terus juga jadi keflek ya segala macem itu jadi jangan lupa minum 2-3 liter per hari minimal lalu jangan lupa juga proteksi dengan pelembab dan juga SPF iya nah dok kalau ngomongin sunscreen ya dok ya belakangan ini kan lagi viral banget nih SPF palsu pada sunscreen gitu ya nah banyak banget yang bilang kayak misalnya jadi belakang gitu dok pas pakai gitu kan nah sehingga menimbulkan stigma jangan percaya SPF pada sunscreen aduh gimana deh dok nah sebetulnya kita sebagai dokter ya patokan kita tuh lebih ke penelitian oke jadi medical base lah ya jadi tidak hanya cuman melihat pakai terus lab aja terus kita menyimpulkan tidak seperti itu banyak faktor yang harus kita lakukan jadi dari aplikasinya efek sampingnya jangka panjangnya seperti apa jadi stigma ini buat aku kurang pas ya jadi SPF itu tetep apalagi SPF ini sudah banyak penelitian ya oke jadi buat kita konsumen gitu ya itu disarankan memang cari brand-brand yang memang sudah kamu percaya gitu jadi SPF tetep penting untuk digunakan karena memang penelitiannya udah banyak dan ini melindungi kulit kita supaya kita jadi apa ada penangkal dari ultraviolet terus juga jadi anti aging yang itu penting buat tubuh dan juga kulit kita oke nih dok jadi kan ya banyak banget nih dok memakai sunscreen seringkali kerap dianggap merepotkan gitu ya dok sehingga banyak yang memakai dengan asal-asalan sehingga nggak terlindungi sepenuhnya dari paparan sinar UVA dan UVB-nya ini nah kesalahan fatal yang efektif nih dok bagi kulit itu seperti apa dok? nah kesalahan fatal yang paling banyak ya pasien-pasien aku tuh dia memakai SPF tuh cuma kalau ada kegiatan di luar aja nih oh oke padahal kan ya UV itu nggak cuma dari sinar matahari loh dari sinar lampu juga gadget kita juga kan itu juga kita butuh perlindungan gitu betul nah lalu juga re-apply suka suka susah tuh iya yang seharusnya 2-3 jam sekali untuk diulang kembali tidak dilakukan iya terus juga kadang pakainya karena suka white cast dan lain sebagainya ya itu jadi pakaian tipis-tipis aja padahal disarankan dua ruas jari untuk seluruh wajah gitu dan jangan lupa bukan wajah doang loh yang kita paparan sinar matahari tubuh pun juga kita harus lindungi dengan SPF lengkap gitu ya dok dari atas sampai bawah seperti itu dok betul oke dok nah sekarang kita bicara soal skin barrier ya permasalahan kulit ini kan gampang banget ya dok kalau dilihat nih dari luar jadi tuh kita gampang tahu kalau kulit kemerahan timbulnya flek hitam hingga kulit bintik-bintik kasar atau yang biasa disebut dengan kulit ayam oh skin barrier gue rusak nih gitu nah cara menangani kulit yang seperti ini gimana nih dok tipsnya nah sebetulnya skin barrier itu kan adalah lapisan kulit paling luar ya jadi dia itu adalah kalau kulit itu kan dia punya banyak lapisan oke nah skin barrier itu adalah lapisan paling atas kalau ini sudah rusak otomatis paparan dari luar gampang interaksi lah ya dengan kulit-kulit yang di bawahnya otomatis jadi lebih sensitif berjirawat dan lain sebagainya masalah-masalah kulit itu timbul lah nah jadi kita harus menghidrasi dan salah satu skin barrier ini fungsinya supaya kulit kita lembab tidak gampang kering dan lain sebagainya otomatis kita harus hidrasi dan juga jangan lupa kita proteksi dengan sunscreen itu jadi makanya dua hal ini minimal yang kita lakukan setiap hari rutin untuk kita lakukan aplikasi oke jadi memang menjaga kesehatan dari dalam dan juga dari luar gitu ya dok ya tentunya ya jadi maksimal ya kan oke nah dok ini masih dengan permasalahan kulit rusak ya dok di zaman sekarang kan banyak banget ya cara yang dapat dilakukan nih untuk menunjang penampilan apalagi sekarang di zamannya serba instan gitu dok terutama dengan pemakaian skincare jangka panjang misalnya seperti itu nah efeknya tentu baik nih bagi kulit kulit jadi gampang ternutrisi sehat tapi katanya nih ya pemakaian efek jangka panjang itu bisa menyebabkan ketergantungan nih dok kayak gitu nah ini gimana dok dokter menghadapi atau dokter menanggapi dengan stigma ini gitu dok nah memang nih kasus yang kayak begini nih banyak sekali ya karena memang di kota-kota besar mungkin waktunya terlalu sibuk otomatis pasien-pasien jadi pengennya lebih instan gitu ya betul yang sebetulnya pemakaian beberapa ingredients ini ada beberapa ingredients yang memang kita harus pantau dengan dokter gitu supaya tidak terlalu lama dipakai gitu memang dulu penata laksanaan untuk beberapa kasus kulit ini memang memakai beberapa krim ini gitu ya yang bisa mendapatkan hasil yang signifikan tetapi kesalahannya adalah selain mungkin hasilnya itu karena bagus banget akhirnya pasien pengen terus ya betul ya betul nah otomatis ini jadi tidak terkontrol yang sebetulnya kita sebagai dokter juga wajib mengingatkan bahwa ini harus terkontrol ya jangan sampai lepas stop gitu saja dan lain sebagainya nah ini yang informasi dalam arti kata komunikasi dengan antara dokter dan pasien ini harus berjalan gitu karena memang ada ingredients yang itu tidak boleh dipakai terlalu panjang yang akan mengakibatkan ketergantungan oke kalau komunikasi ini berjalan dengan baik sih biasanya hal itu tidak akan terjadi oke jadi balik lagi ke komunikasi dan kita lihat juga ya dok ya permasalahan kulisi pasiennya ini gitu ya agar kita bisa menyesuaikan untuk jenis skincare apa sih yang dianjurkan gitu dan jangan sembarangan beli-beli skincare-skincare yang mungkin murah dan lain sebagainya yang kita nggak tahu mengandungi kuri gitu dok ya itu serem banget sih dok itu yang lumayan jadi banyak masalah ya di klinik-klinik saya pun juga jadi pada akhir pasien-pasien itu kayak pengennya jadi cantik kenapa jadi masalahnya jadi pengeluarannya untuk pengobatan akibat si krim ini jadi jauh lebih mahal gitu padahal cuma sesimpel untuk terkontrol dan komunikasi dengan dokter biasanya sih hari ini nggak akan terjadi ya iya iya karena memang kalau misalnya dok kita lihat ya banyak yang jual untuk krim kayak mengandung merkuri memang kan harganya murah terus kita ngelihat juga hasilnya instan gitu putih terus kayak misalnya kena sinar matahari itu kayak kulit kemerahan langsung merah sensitif nah kalau misalnya udah kayak gitu langsung aja nih dok apa namanya langsung konsul ke dokter aja langsung konsulkan ke dokter gimana caranya untuk kita lakukan tindakan secepat mungkin supaya si lapisan yang sudah tereksfoliate terlalu lama ini kita kembalikan secara pelan-pelan dan bertahap dan ini memang butuh proses yang panjang karena pemakaiannya pun juga panjang iya betul jadi pengobatannya pun juga kita harus ekstra sabar gitu oke oke lanjut dok nah dok pernah nggak sih ketemu pasien yang mendiagnosa permasalahan kulitnya sendiri gitu dok iya banyak ya dok ya banyak nah kan kerap kali ini orang menggampangkan menebak penyebab permasalahan kulit gitu ya coba-coba skincare hanya berdasarkan feeling tanpa konsultasi ke dokter gitu jatohnya malah so tahu gitu ya dok ya nah hingga masalah kulit ini semakin parah baru deh kalau kayak gini kapok gitu nggak mau lagi deh pakai ini gitu udah kapok cukup sekali aja misalnya kayak gitu ya dok ya nah emangnya kenapa sih dok kita nggak boleh mendiagnosa gitu apa namanya permasalahan kulit kita sendiri padahal kan kita udah ngeliat ingredientsnya di skincare itu iya terus kita juga udah googling misalnya kayak gitu ini kenapa dok emangnya nah jadi memang permasalahan kulit itu tidak sesimpel itu ini misalkan contoh ya kebanyakan orang dalam misalkan kasus berjerawat misalnya iya orang-orang tuh semua tahu berjerawat berarti oily skin iya 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 memang tapi jerawat itu belum tentu akibat dari tipe jenis kulit seperti itu iya dan juga sensitif juga bisa kering juga bisa dan ini penata laksana untuk pengobatan setiap jenis kulit ini berbeda-beda iya jadi memang kita selalu sarankan untuk konsultasi kepada ahlinya oke jadi ke dokter yang kamu percaya sehingga pengobatannya juga tepat dan juga aman oke jadi memang balik lagi konsultasi ke dokter gitu ya harus harus jangan kita aja sekolah lama banget loh untuk mempelajari oh ini jerawat yang ini kasusnya karena ini karena ini banyak tidak sesimpel itu iya masa ya kita bisa mendiagnosa penyakit masalah kulit kita sendiri gitu ya dok ya oke terakhir ya dok stigma cowok pakai skin care nih eh kok pakai skin care kan cowok terus udah gak usah pakai skin care nanti kamu jadi cowok maskulin mungkin kalimat itu udah gak asing ya dok di kuping kita padahal gak ada salahnya tuh cowok self care bukan cuma cewek aja nih yang bisa punya kulit glowing tapi cowok juga bisa gitu nah bagaimana sih tanggapan dokter mengenai stigma tersebut yang berlaku sampai saat ini dok nah sebetulnya eh memakai skin care kan itu adalah bentuk kasih sayang terhadap diri kita sendiri ya jadi gak ada sih patokan dari pakai skin care berarti tidak maskulin ibaratnya kayak kita mandi tapi gak pakai sabun setiap hari itu kan juga salah satu proses untuk merawat diri sendiri sama dengan skin care sebetulnya cuman memang banyak pria yang merasa dengan skin care ini kok jatuhnya kayak identik dengan wanita iya padahal jaman sekarang dengan apalagi kondisi bumi yang begitu hektik polusi dan lain sebagainya itu merawat diri adalah salah satu hal yang penting hal yang penting betul jadi bukan itu salah banget sih menurut aku kalau apa tingkat maskulin pria itu di iniin sama skin care itu salah jadi harus pakai skin care minimal pembersihan dengan sabun terus hidrasi yang tadi dan juga proteksi dengan sunscreen oke nah tuh dengerin buat cowok-cowok nih bukan hanya cewek aja nih yang bisa glowing yang bisa sehat kulitnya tapi cowok-cowok juga bisa gitu ya dok ya bisa banget dan itu harus kita rawat dari sekarang nah betul banget dok sebelum sesi ngobrol-ngobrol kita berakhir apalagi nih hahaha kita akan main game dulu dong jadi nanti aku kasih pertanyaan ke dokter dokter jawab cepat ya ready dok? oke berapa pertanyaan nih? sedikit ada empat ada empat dok oke ready ya dok percuma pakai skin care kalau? pola hidup tidak sehat semakin pengen punya kulit sehat dan glowing seperti? siapa nih dok? siapa ya? ah aduh public figure atau idola dokter gitu siapa nih? yang lagi hit sekarang kayaknya Lisa Blackpink Lisa Blackpink bagaimana ekspresi ketika bangun tidur timbul permasalahan kulit jerawat misalnya dok? ini gimana dok ekspresinya mungkin bisa diekspresikan dok di kamera jangan panik ke dokter ade aja di Kalea jadi biasa aja karena ada dokter di Kalea gitu ya langsung dateng aja ke klinik atau gak ke dokter yang kamu percaya mantap terakhir dok satu kata buat Kalea lengkap weh tepuk tangan dulu dong dokter thank you so much untuk sharing seasonnya hari ini terima kasih banyak dengan segala insight yang diberikan terima kasih juga nih kepada pemirsa atau teman-teman dokter Tok yang sudah nonton jangan lupa untuk terus nonton dokter Tok karena jawaban seputar permasalahan kulit dan kecantikan kulit ada di sini saya Arina Marestiani pamit dan dokter Adelina dari Kalea pamit sampai jumpa di next episode see you bye